Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di channel Iban dan pada video kali ini gue akan nge-share mengenai cara membuat pintu di AutoCAD. Oke, langsung kita mulai aja videonya. Pertama disini kita ke units dulu, kita samain untuk drawing units. Disini gue pake yang milimeter ya teman-teman. Terima kasih telah menonton. Kalau udah, sekarang kita mau buat untuk dindingnya dulu. Disini dindingnya kita bikin tebelnya 10 cm. Kita bikin 100 cm berarti ini menggunakan bata ringan. Kita bikin 2 cm ke dalam, itu untuk plasterannya. Kemudian kita heads-nya teman-teman. Ini kita geser kurang lebih 900 cm untuk bukaan pintu dari luar ke luarnya. Kalau udah teman-teman, sekarang kita disini mau bikin kusen pintunya. Kusen pintunya disini kurang lebih gue bikin tebelnya 4 cm. Kalau udah, untuk pertemuan antara si kusen dengan dindingnya, kita kasih nut 5 mili ya teman-teman. Ini teman-teman bisa pake rectangle, kemudian disini teman-teman trim si kusen pintu kita. Nah ini jadi seperti ini, kemudian disini gue akan nambahin kusennya juga bagian tengah. Ntar gue akan kasih tau alasannya kenapa. Disini kita bikin kurang lebih 28 x 20. Kode kita rotate. Ya ini udah jadi satu kusen, langsung kita mirror aja ke kanan. Nah kemudian disini kita langsung bikin daun pintunya. Ini daun pintunya seperti ini ya teman-teman. Ini untuk bukannya akan jadi seperti ini. Nah jadi teman-teman disini gue bikin bagian kusennya di tengah itu ada tambahan supaya kalau misalkan di lapangan ketika ada tukang salah masang, ketika dia pasang di bawah dan ternyata harusnya bukannya ke dalam, ke atas ya teman-teman. Ini bisa langsung kita pindahin aja. Jadi dulu di kantor gue tuh pernah bikin kusen seperti ini teman-teman. Kemudian disini tau-tau kan bukannya harusnya ke dalam nih teman-teman. Cuman tukangnya itu salah masang kusen teman-teman. Kusennya dipasangnya menjadi seperti ini. Kan mau nggak mau bukannya harus keluar ya teman-teman. Ini karena tukangnya itu sangat buadidau. Maka dari itu teman-teman, tadi tuh gue bikin kusen yang ada tengahnya kalau teman-teman ingat. Jadi kalau misalkan si tukangnya salah pasang daun pintunya, itu tuh tinggal dipindahin daun pintunya. Kalau misalkan dalam kasus yang ini, mau nggak mau kusennya itu harus dibongkar teman-teman. Seperti itu. Next teman-teman, disini kita mau buat untuk handrailnya. Disini teman-teman bisa ikutin aja untuk step-stepnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke kalau udah disini sekarang kita mau buat untuk tampaknya teman-teman. Seperti biasa untuk membuat tampak, disini kita pakai untuk yang namanya XL. Di sini kita tarik-tarikin ke atas. Kalau udah disini kita trim. Kemudian disini kita samain juga untuk yang si pintunya. Terima kasih telah menonton! terus jangan lupa di bagian atasnya ini kusennya dia tuh juga ada ya teman-teman. Tidak cuman di bagian kiri dan kanan. Terus misalkan disini kita juga mau kasih nut. Bisa seperti ini. Terima kasih telah menonton! 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 notasi bukaan pintunya ya teman-teman ya teman-teman Jadi DNA sini aku juga lupa untuk kasih dia arah bukannya. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton!